Dan meningkatkan kualitas rasa tanaman baik kepada sayur-sayuran maupun pada tanaman seperti buah-buahan Dan mempercepat proses pembungaan dan pembuahan sahabat ya Semua petani akan merdeka sahabat ya Kalau tahu cara membuat pupuk kecair atau pupuk organik kecair untuk tanaman maupun untuk tanaman padi, tanaman padi, dan tanaman cabai Ini yang sudah jadi dan cukup 3 mili saja sudah bisa mempercepat pertumbuhan tanaman kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu kembali bersama saya Ogi Gede Sahabat ini adalah pupuk kecair atau pupuk organik kecair yang sanggup menyuburkan tanaman maupun tanah sahabat ya Hanya memakai 3 mili sahabat ya Tanaman kita itu menjadi hijau tumbuh subur dan buahnya itu menjadi banyak sahabat ya Nah ini adalah pupuk asam amino Nah dia warnanya seperti ini sahabat ya Nah ini pupuk asam amino ini yang saya sudah saring dan akhirnya agak mencair seperti ini Nah sahabat pupuk asam amino adalah pupuk yang bagus untuk perkembangan tanaman dari fase pegetatif sampai dengan fase generatif Ada beberapa manfaat pupuk asam amino untuk tanaman Ya ini sebagai berikut ya sahabat Pertama memberikan unsur hara yang lengkap baik unsur hara makro maupun unsur hara mikro bagi tanaman Terlebih unsur hara NPK Dan banyak sekali yang menyebut asam amino itu bisa menggantikan pupuk NPK sahabat Saking dasarnya dari mempaat dari pupuk asam amino Sahabat dan mempercepat proses pertumbuhan tanaman Nah kandungan asam amino yang mencukupi akan membentuk ekstra pektin diantara dinding sel sehingga lebih keras dan tahan terhadap serangan hama dan juga penyakit Sebaliknya asam amino juga dapat meningkatkan aktivitas mikrobat tanah dan mendukung proses asimilasi sahabat ya Asimilasi nutrisi bagi akar tanaman Dan meningkatkan kualitas rasa tanaman baik kepada sayur-sayuran maupun pada tanaman seperti buah-buahan Dan mempercepat proses pembungaan dan pembuahan sahabat ya pada tanaman Seperti tanaman pertanian, perkebunan dan juga pesawahan dan meningkatkan bobot biji dan buah tanaman Oke sahabat untuk bahan-bahan yang kita gunakan untuk membuat asam amino ini Yang perlu sahabat ketahui adalah prosesnya agar hasilnya lebih maksimal sahabat Pertama-tama yang kita sediakan adalah beras sahabat ya Beras ini cukup 1 kilo atau 1 liter sahabat ya Nah untuk lebih maksimal cara pembuatannya pertama sahabat ya Kita sediakan wadah Nah ini wadah ntar buat pencucian air, cucian beras itu Nah untuk beras yang berukuran 1 liter tersebut sahabat ya Atau berukuran 1 kilo kita siapkan air sebanyak 500 mili ya sahabat Ingat 500 mili saya akan zoom Nah ntar 500 mili ini buat mencakupi atau mencapurkan dengan bahan lainnya Biar tercampur pas sahabat ya Dengan ukuran yang kita inginkan dan hasilnya maksimal Oke yang 500 mili itu kita taruh di beras itu kita siram Dan kita aduk merata sahabat ya Pengadukan ini tujuannya adalah untuk mengambil air lerik dari beras tersebut ya Atau mengambil air cucian beras tersebut Nah ini udah jadi ya sahabat Oke sahabat setelah ini sahabat Nah baru kita saring sahabat ya Kita saring dan kita masukin ke dalam wadah tadi itu Nah ini udah mengeluarkan warnanya putih dan hasilnya akan bagus sekali untuk tanaman sahabat ya Nah langsung kita masukin ke dalam ini botol sahabat ya Setelah kita masukin ke dalam botol tersebut sahabat ya Ini adalah bahan yang pertama sahabat ya Untuk membuat pupuk cair asam amino Karena pasaman amino ini mahal sekali harganya Oke untuk bahan seterusnya sahabat Kita gunakan disini telur Telur adalah tinggi proteinnya Dan tinggi angkan unsur hara mikrona juga sahabat ya Nah video yang pertama yang saya gunakan botol kuning itu Saya memakai ikan gabus Dari ikan gabus sahabat ya Untuk saya membuat asam amino Tetapi di video ini kita hanya memakai telur saja sudah cukup sahabat ya Oke Bahan yang ketiga disini Kita sediakan mincin Mincin adalah asam glutamat Dan tinggi unsur hara mikrona sahabat ya Nah bahan seterusnya disini adalah daun kelor sahabat ya Daun kelor itu lebih banyak itu lebih bagus sahabat ya Dari daun kelor ini Untuk membuat pupuk asam amino Dari daun kelor ini Banyak kandungan unsur hara mikro, makro, dan magnesium, kalium, dan lain sebagainya Nah seterusnya disini kita menggunakan air gula merah sedikit Atau bisa menggunakan air gula putih Nah ini adalah yakul sahabat ya Yakul ini adalah bakteri pengurannya antarnya untuk memecah dari bahan itu menjadi asam amino Karena disini ada bakteri asam laktat sahabat ya Nah bakteri asam laktat ini atau mal ini bermanfaat untuk memecah bahan tersebut menjadi asam sahabat ya Oke sahabat pertama-tama kita sediakan alat yaitu blender Oke untuk blender ini kita masukkan pertama-tama daun kelor tersebut sahabat ya Kalau sahabat tidak ada blender bisa memakai manual Menumbukannya halus biasa juga bisa sahabat ya Nah ini sudah jadi Nah langsung kita masukkan disini telurnya sahabat ya Telur sebanyak 1 biji Nah setelah itu baru kita langsung masukkan air cucian beras Atau air lari yang sudah kita sediakan sahabat ya Sebanyak 500 ml Nah ini caranya biar hasilnya maksimal Oke sahabat baru setelah ini baru kita akan siap blender Oke sahabat setelah ini sahabat Kita akan langsung memblendernya aja Pastikan daun kelor bersama telur tersebut bercampur rata sahabat ya Biar hasilnya maksimal Oke udah-udah jadi Langsung kita saring aja ya sahabat Dari air cucian beras atau dari pupuk asam amino tersebut sahabat Lalu kita aduk-aduk setelah teraduk rata Nah langsung kita pindahkan aja ntar ke dalam wadahnya Oh belum sahabat ya Kita aduk dulu Setelah ini baru percampuran seterusnya biar hasilnya maksimal Pertama campurkan dulu air gula merah tersebut Atau molase atau juga gula putih Lalu disini kita masukkan dari micin tersebut ya Nah micin sebanyak kalau kurang lebih kita masukkan 2 sendok saja sahabat Ini yang pertama Dan micin yang kedua Micin ini adalah unsur mikronya itu sangat bagus sekali untuk perkembangan tanaman merangsang pembungaan sahabat Oke setelah ini baru kita aduk-aduk merata Setelah kita merasa merata habis micin tersebut Tercampur rata baru kita siapkan yakul atau asam laktat Maksud saya bakteri asam laktat itu atau bal tersebut sahabat ya Nah bakteri asam laktat ini saya sudah jelaskan Untuk bakteri ini kalau saya disini cukup memakai kalau tidak salah 4 sendok saja Kalau sahabat mau silahkan pakai semuanya juga tidak ada masalah Nah ini yang pertama Yang kedua Dan yang ketiga sahabat Lalu kita campur adukan Setelah itu baru kita masukkan ke wadah yang berukuran 500 ml sahabat ya Dari botol tersebut Oke langsung kita masukkan aja seperti ini Nah setelah ini Untuk dosis dan ukurannya yang perlu sahabat ketahui ya Nah sahabat disini ada 2 asam amino Pertama disini adalah asam amino yang berbahan alami Dari daun kelor dan lain sebagainya Itu manfaatnya itu sama aja sahabat ya Untuk mempercepat perkembangan tanaman Untuk memberat biji Dan menghijaukan daun Dan juga bisa merangsang pembungaan pembuahan Untuk pupuk asam amino ini sahabat harganya itu sangat mahal sekali Bisa 40 ribu per botol di pasaran Tapi ketika kita membuat sendiri itu Kita sudah bisa membuat pupuk sendiri Nah silahkan sahabat praktikin di tempat sahabat masing-masing Oke sahabat itu dia cara pembuatan pupuk asam amino Dan ini dia yang belum jadi ya Karena memang perbedaannya ini yang agak warna kekuningan Ini dari ikan gabus atau ikan laut Sehingga warnanya itu pekat kekuningan atau lebih gemet Dan sahabat bisa gunakan dua ini Dan bisa menggunakan hewani maupun nabati itu gak ada masalah sahabat ya Tetapi dua-duanya ini bagus sekali untuk perkembangan tanaman Sehingga merangsang pembungaan dan pembuahan untuk tanaman Nah insya Allah berjumpa lagi di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!